Kali ini saya akan mereview sebuah kompor portable 2 tungku ya dari Seagull Kompor ini saya beli dengan harga lebih kurang Rp800.000 Harga ini memang agak tinggi tetapi berbanding lurus dengan kualitas barangnya Merek ini memang merek yang sudah terkenal Nah ini kardusnya Disini ada buku petunjuk ya, petunjuk penggunaan buku manualnya Ada penahuluan, terus juga ada tipe-tipenya ya dan spesifikasinya Juga ada metode pengoperasiannya Terus juga disini ada peringatan dan cara membersihkan dan merawatnya Dan ini warangnya teman-teman Kita pinggirkan saja kardus ini Ini adalah buat menaruh daripada menaruh daripada daging yang akan kita panggang atau sosis yang akan kita panggang Kemudian ini adalah kaca Kaca yang infra merah untuk memancarkan panas dari kompor tersebut Ini adalah sumbunya ya Sumbunya ini akan mengeluarkan panas dan dipentulkan di kaca ini Dan kemudian akan nanti panas tersebut akan diseluruhkan ke daging atau sosis yang akan kita bakar Ini adalah setelannya teman-teman Untuk mengatur ketinggian Untuk mengatur ketinggian Untuk mengatur ketinggian Daripada Pemanggangan ini Bisa naik turun ya Bisa naik turun teman-teman Ya Kita bisa mengatur ketinggian Daripada Sosis atau daging yang akan kita bakar Nah ini adalah tempat untuk menaruh Sosis yang sudah kita bakar Kemudian di bawahnya disini ada Alat untuk menahan daripada kotoran atau minyak ketika kita membakar Jadi ketika kita membakar daging atau sosis Nanti dia akan ada minyak atau kotoran yang jatuh Maka berarti ini akan menampungnya Tetapi sebelum kita membakar Air tempat ini harus diisi air Agar minyak yang jatuh nanti tidak menempel di permukaan ini Di panci ini Ya teman-teman Ini adalah Untuk menyalakan gas ya Dua Dua tuku Ya kita langsung pasang gasnya teman-teman Ini sudah tersambung ya Coba kita langsung Menyalakan kumpurnya Nah ini sudah menyala Dan Nah ini ada Panas teman-teman Dan Nanti dia akan berwarna merah Karena ini cahaya terang Jadi mungkin dia tidak akan Kelihatan merah Tapi ini Sudah panas teman-teman Ini sudah Kumpurnya sudah menyala Dan sudah Berusia akan panas Tinggal kita Taruh Sosis atau Daging atau Ikan yang akan kita bakar Kita naikkan sedikit ya Ketiganya Oke Ini juga kita Kita naikkan sedikit Ini sudah panas teman-teman Iya Nah ini panasnya Sudah merah Teman-teman Tuh kan Ini panasnya sudah tinggi nih Kita Mulai saja Membakar Kita coba Bakar Ayam ya Ini terguna Kita bakar Ini sudah merah Ini sudah merah Ini sudah merah Sekarang ini hanya satu Yang satu kita matikan saja ya Kita pakai satu tumpu saja dulu Itu juga Ini juga Di-anjutnya Baru Lepas Lepas Dan Lepas 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 Nah ini Rasa berarti Memang panas ya teman-teman Nah ini kita kasi bumbu Panas Iya Hei Ayam bakar Ayam bakar Brody Hei Tidak Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ayamnya sudah matang teman-teman ya. Sedikit lagi. Kita angkat. Satu tungku yang menyala saja sudah cukup untuk membakar satu potong ayam. Terima kasih. Kita balik sekali lagi ya. Nah, teman-teman ini jangan sampai kering ya teman-teman. Dan jangan lupa sebelum mulai membakar, ini harus diisi air. Jadi minyak yang jatuh dari bakaran ini akan jatuh ke sini dan tidak akan menempel di pancinya. Nah, ini sudah matang teman-teman, sudah bisa kita angkat. Baik teman-teman, kompor ini sangat membantu ya untuk membakar sosis daging atau ayam atau ikan. Sangat praktis teman-teman, tanpa menghasilkan banyak asam. Oke, kita matikan saja kalau sudah selesai. Setelah melakukan pemakaran, jangan lupa membersihkan. Tapi, tunggu dingin dulu teman-teman ya. Di sumbunya ini jangan disiram air. Tetapi cukup dilap saja pakai handuk. Oke teman-teman, demikian. Wassalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh.